Sementara itu, Satuan Reserse Kriminal khusus Polres Jakarta Barat melakukan penahanan terhadap tersangka Komisaris PT ASA terkait kasus penimbunan obat COVID-19. Sebelumnya tersangka diperiksa selama 7 jam dan dicecar 71 pertanyaan oleh penyidik. Komisaris PT ASA berinisial S, tersangka kasus penimbunan obat COVID-19 akhirnya ditahan di juruji besi Polres Jakarta Barat. S ditahan, Usai Satuan Reserse Kriminal khusus Polres Jakarta Barat melakukan pemeriksaan selama 7 jam. S dicecar oleh penyidik sebanyak 71 pertanyaan yang berhubungan dengan penimbunan obat COVID-19 serta menaikkan harga obat di atas harga eceran. S pun terjerat pasal berlapis dengan sangkaan pasal yang krusial yakni pasal 107 KUHP, Yunto, pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan juga terancam 5 tahun penjara. Penyidik melakukan pemeriksaan kurang lebih 7 jam dari pukul 10 sampai dengan pukul 17 WIB. Untuk pertanyaan, kita kemarin mengajukan 71 pertanyaan. Sementara itu, tersangka Direktur Utama PT ASA berinisial YP. Polisi pun masih menunggu hasil pemeriksaan tim dokter kesehatan Polres Jakarta Barat untuk menentukan nasib YP tetap menjadi tahanan kota ataupun mendekam di balik juruji besi Polres Jakarta Barat. Hingga kini, polisi pun belum melakukan penahanan karena tersangka YP mengalami gangguan kesehatan. Dari Jakarta, Miftaul Ghani, INews, Pelaporkan.